Halo guys, selamat datang kembali di Dudai Sports Channel Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi daftar pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi Timnas Jepang pada pertandingan kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran ketiga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 jam 19.00 waktu Indonesia bagian barat di Gelora Bung Karno Stadium Jakarta, live di RCTI dan streaming di Vision Plus Dan berikut prediksi daftar pemain Timnas Indonesia vs Jepang pada pertandingan kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran ketiga Pada posisi penjaga gawang akan diisi oleh Maarten Paes, asal klub FC Dallas Amerika Serikat, umur 26 tahun, tinggi badan 192 cm, posisi utama kipar, harga pasar Rp 26,07 miliar Nadeo Argawinata, asal klub Borneo FC, umur 27 tahun, tinggi badan 187 cm, posisi utama kipar, harga pasar Rp 5,21 miliar Hernando Arisutaryadi, asal klub Persebaya Surabaya, umur 22 tahun, tinggi badan 179 cm, posisi utama kipar, harga pasar Rp 4,35 miliar Berikutnya di posisi belakang diisi oleh Mes Hilgers, asal klub FC Twente Belanda, umur 23 tahun, tinggi badan 185 cm, posisi utama back tengah, harga pasar Rp 173,82 miliar Zai Izes, asal klub Venezia Italia, umur 24 tahun, tinggi badan 190 cm, posisi utama back tengah, harga pasar Rp 43,45 miliar Rizky Rido, asal klub Persija Jakarta, umur 22 tahun, tinggi badan 183 cm, posisi utama back tengah, harga pasar Rp 7,39 miliar Justin Bupner, asal klub Wolverhampton Wanderers U21, umur 20 tahun, tinggi badan 187 cm, posisi utama back tengah, harga pasar Rp 6,08 miliar Wahyu Prasetyo, asal klub Malut United, umur 26 tahun, tinggi badan 180 cm, posisi utama back tengah, harga pasar Rp 3,91 miliar Kelvin Verdong, asal klub Neck Neumachen, umur 27 tahun, tinggi badan 174 cm, posisi utama back kiri, harga pasar Rp 43,45 miliar Sain Patinama, asal klub Kass Open Belgia, umur 26 tahun, tinggi badan 185 cm, posisi utama back kiri, harga pasar Rp 6,95 miliar Nathan Choyeon, asal klub Swansea City Inggris, umur 22 tahun, tinggi badan 182 cm, posisi utama back kiri, harga pasar Rp 6,08 miliar Pratama Arhan, asal klub Suwon FC Korea Selatan, umur 22 tahun, tinggi badan 172 cm, posisi utama back kiri, harga pasar Rp 3,48 miliar Sandy Wals, asal klub Cafe Mechelen Belgia, umur 29 tahun, tinggi badan 185 cm, posisi utama back kanan, harga pasar Rp 22,60 miliar Asnawi Mangkualam, asal klub Port FC Thailand, umur 25 tahun, tinggi badan 174 cm, posisi utama back kanan, harga pasar Rp 5,21 miliar Kevin Dix, asal klub FC Copenhagen Denmark, umur 28 tahun, tinggi badan 186 cm, posisi utama back kanan, harga pasar Rp 69,53 miliar Eliano Reijenders, asal klub PEC Zolle Belanda, umur 23 tahun, tinggi badan 168 cm, posisi utama back kanan, harga pasar Rp 11,30 miliar Berikutnya pemain tengah timnas diisi oleh Tom Haye, asal klub Almere City Belanda, umur 29 tahun, tinggi badan 187 cm, posisi utama gelandang bertahan, harga pasar Rp 52,14 miliar Ivar Jenner, asal klub FC Utre U21 Belanda, umur 20 tahun, tinggi badan 188 cm, posisi utama gelandang tengah, harga pasar Rp 6,08 miliar Ricky Kambuaya, asal klub Dewa United, umur 28 tahun, tinggi badan 177 cm, posisi utama gelandang tengah, harga pasar Rp 4,78 miliar Marcelino Ferdinand, asal klub Oxford United Inggris, umur 20 tahun, tinggi badan 178 cm, posisi utama gelandang serang, harga pasar Rp 5,21 miliar Berikutnya pada posisi depan diisi oleh Ragnar Orat Mangun, asal klub FCV Dender Belgia, umur 26 tahun, tinggi badan 181 cm, posisi utama sayap kiri, harga pasar Rp 7,82 miliar Witan Sulaiman, asal klub Persija Jakarta, umur 23 tahun, tinggi badan 170 cm, posisi utama sayap kanan, harga pasar Rp 4,35 miliar Egi Maulana Fikri, asal klub Dewa United, umur 24 tahun, tinggi badan 170 cm, posisi utama sayap kanan, harga pasar Rp 4,35 miliar Malik Risaldi, asal klub Persebaya Surabaya, umur 28 tahun, tinggi badan 171 cm, posisi utama sayap kanan, harga pasar Rp 3,91 miliar Dimas Derajat, asal klub Persib Bandung, umur 27 tahun, tinggi badan 178 cm, posisi utama penyerang tengah, harga pasar Rp 3,48 miliar Rafael Struik, asal klub Brisbane Roar Australia, umur 21 tahun, tinggi badan 185 cm, posisi utama penyerang tengah, harga pasar Rp 1,30 miliar Hoki Caraka, asal klub PSS Sleman, umur 20 tahun, tinggi badan 180 cm, posisi utama penyerang tengah, harga pasar Rp 3,04 miliar Itulah tadi prediksi pemain timnas Indonesia, kita doakan dan dukung terus timnas Garuda supaya bisa menang lawan Jepang Bravo Indonesia, salam olahraga Halo guys, selamat datang kembali di Dudai Sports Channel